Intro Rabu 9 Juni 2021, Pemerintah Desa Lebong Tambang melaksanakan pembagian alat-alat protokol kesehatan dan pengukuhan pembangunan titik nol dengan jana desa anggaran 2021. Untuk keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kondusif, serta kegiatan ini masih mengikuti aturan protokol COVID-19. Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu KADES, Camat Lebong Utara, BAH BINSA, Tenaga Ahli Kabupaten Lebong, Ketua BPD, Tokoh, Guru, serta pengurus masjid serta tokoh masyarakat. Untuk mengurangi tingkat kerumunan, pembagian masker kepada para tamu undangan dilakukan secara simbolis, serta pembagian masker kepada masyarakat, Pemerintah Desa Lebong Tambang akan berikan langsung di waktu mendatang yang dipandu langsung oleh tim Satgas COVID-19 di Kabupaten Lebong. Setelah selesai dengan pembagian masker, Pemerintah Desa Lebong Tambang serta rombongan akan melanjutkan kegiatan pengecekan pengukuhan pembangunan titik nol yang berlokasi di Dusun 3 dengan volume 119,6 meter. Untuk sama-sama menjalin kerjasama yang baik, mari kita sama-sama mengawasi pekerjaan yang mana pekerjaan ini untuk kita juga ayo kita awasi bersama-sama. Kemudian kami juga berharap kepada seluruh perakun Dede Desa Lebong Tambang untuk mengaksanakan kegiatan ini sesuai dengan turboksi dan jumlah jumlahnya. Dalam hal ini, Kades Lebong Tambang berharap kepada penerima bantuan perlengkapan protokol COVID-19 untuk terus memakai masker jika sedang beraktifitas di luar rumah. Dan juga untuk pembangunan titik nol Pemerintah Desa Lebong Tambang berharap semoga pembangunan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Lebong Tambang. Dari lokasi, Andika Manganang, Lebong TV, melaporkan.